Intro Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami Forza Milan AC Milan resmi mengumumkan kepindahan Andrea Conti ke Parma Bek kanan berkebangsaan Italia itu pindah dengan status pinjaman Dan Parma memiliki kewajiban mempermanenkan sang pemain bila memenuhi persyaratan tertentu AC Milan dan Parma telah mencapai kesepakatan atas peminjaman bek Andrea Conti Parma akan memiliki kewajiban untuk menjadikan kesepakatan itu permanen dalam kondisi tertentu Klub ingin berterima kasih kepada Andrea dan mendoakan yang terbaik untuk pribadi dan profesionalnya Demikian pernyataan situs resmi AC Milan Sementara itu mengutip pernyataan resmi Parma jika kondisi tertentu yang dimaksudkan dalam klosur peminjaman tersebut terpenuhi Maka mereka akan memberikan kontrak jangka panjang untuk Conti hingga 30 Juni 2025 AC Milan merekrut Conti dari Atalanta pada tahun 2017 lalu Namun cedera panjang membuat karir pemain 26 tahun itu di San Siro terhambat Sepanjang karirnya berseragam rosoneri, Conti hanya memainkan 51 penampilan dan menyumbang 5 esis Sementara itu kedatangan Conti akan memberikan harapan baru bagi Parma Mengingat mereka sekarang berada di peringkat ke-19 klasmen sementara Liga Italia Dengan koleksi 13 poin dari 18 pertandingan Selain mengumumkan kepindahan Andrea Conti ke Parma AC Milan juga merilis pengumuman resmi terkait kondisi terkini 3 pemain mereka Yang sebelumnya terpapar virus corona Yakni Anterebids, Radek Kronits, dan Theo Hernandez Dalam pernyataan resminya Milan menyatakan bahwa Anterebids dan Radek Kronits telah dinyatakan negatif Sementara itu pemeriksaan untuk Theo Hernandez menunjukkan fals positif Dan ketika dokumen pemeriksaan diberikan kepada otoritas kesehatan setempat Maka bekiri asal Perancis itu bisa melanjutkan latihan seperti biasa AC Milan mengumumkan bahwa Anterebids dan Radek Kronits menjalani tes usap molekuler dengan hasil negatif Dan pagi ini menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan untuk melanjutkan aktivitas profesional Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Theo Hernandez adalah fals positif Dokumen telah diberikan kepada otoritas kesehatan dan pemain sekarang dapat melanjutkan latihan Demikian pernyataan resmi AC Milan Kabar ini tentu saja menjadi dorongan ekstra bagi Milan Di tengah persiapan mereka menyambut laga berat menghadapi tim kuda hitam Atalanta Di Giornata ke-19 Liga Italia akhir pekan ini Bergabungnya Anterebids, Radek Kronits, dan Theo Hernandez ke dalam skuad Setidaknya bisa membuat Pioli sedikit bernafas lega Mengingat Rafael Leo, Alexis Salimekers, dan Alessio Romagnoli dipastikan absen melawan Atalanta Karena mendapat skorsing Hakan Calano Glu juga masih positif COVID-19 Sementara Ismail Benazir dan Matteo Gabria belum pulih dari cedera Sekali lagi mari kita bicara mengenai Mario Mansukic Setelah resmi menjadi pemainannya rahsia Milan Sebagai pendukung tentu saja kita berharap striker asal Kroesia itu bisa segera beradaptasi dengan Rossoneri Sebagai pemain yang bertugas di lini depan Tentu saja hal menarik yang kita tunggu adalah kapan Mansukic bisa mencetak gol debutnya bagi Milan Tapi sebelum berangkat ke sana ada satu hal yang perlu dicatat Bahwa sebelum bergabung dengan Milan Mansukic sudah mandul 10 bulan dalam urusan mencetak gol Ia terakhir kali mengoyak jala tim lawan tepatnya 11 Februari 2020 silam Saat membantu Aldo Heil menang 2-0 kontra Persepolis di penyisian grup Liga Champions Asia Selebihnya Mario Mansukic gagal menyumbang gol maupun asis dari 6 pertandingan di semua ajang buat Aldo Heil Mansukic sendiri sejatinya berpeluang menambah pundi golnya bersama Aldo Heil Namun sang pemain memutuskan untuk mengakhir kontraknya pada 5 Juli 2020 Dengan fakta tersebut serta usianya yang sudah menginjak 34 tahun Kami mencoba mengantar agan-agan untuk menerka kapan mantan pemain Juventus itu mencetak gol pertamanya bagi Milan Jika menilik 4 pertandingan Milan dalam beberapa pekan ke depan Peluang Mansukic untuk bisa segera mencatatkan namanya di papan skor terbilang cukup terbuka Dalam 3 hingga 4 pertandingan ke depan, Milan akan bersuah dengan Atalanta di Liga Italia Kemudian bertemu Inter Milan di perempat final Coppa Italia Serta menghadapi Bolonya dan Corotone di lanjutan Liga Italia Dari pertemuan dengan keempat tim itu, peluang Mansukic untuk segera memberikan gol pertamanya untuk Milan cukup terbuka Sebab ia punya catatan dan statistik mentereng dalam hal mencetak gol ketika menghadapi 4 klub tersebut Dari 10 pertemuannya dengan Atalanta, Mansukic sukses mencetak keempat gol dan memberikan 3 asis Tim berjuluk Ladea tersebut bahkan berada di urutan keempat sebagai tim yang paling sering dibobol Mansukic Di laga berikutnya, kalau bertemu Inter Milan, peluang Mansukic untuk mencetak gol terbilang lebih kecil Tanpa mengecilkan segala kemungkinan yang bisa terjadi, namun statistik mencatat dari total 8 pertemuan Mansukic hanya sekali mencetak gol ke gawang Inter Milan Begitu pula halnya saat berjumpa dengan Bolonya Dalam 4 pertemuannya dengan Irosoblu, Mansukic juga hanya mampu mencetak 1 gol Andai gagal mencetak gol di 3 pertandingan tersebut Maka peluang Mansukic untuk membuka keran golnya bersama Milan sangat terbuka saat menghadapi Corotone Pasalnya, dari 3 kali pertemuannya dengan klub berjuluk Il Pitagorico itu Mansukic tak pernah absen mencetak gol dan mengantarkan timnya merahai kemenangan Lantas dengan data dan statistik yang telah kami sebutkan, menurut agan-agan di pertandingan manakah Mansukic bisa mencetak gol debutnya untuk Rosoneri? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar Rencana Semilan untuk memboyong Junior Firpo dari Barcelona sepertinya sulit terwujud Mengutip laporan Sempre Milan, negosiasi kedua belah pihak mengalami kebentuan terkait masalah pribadi sang pemain Sebelumnya, berbagai laporan menyebutkan bahwa Milan telah mendorong kesepakatan dengan Barcelona Untuk memboyong Firpo dengan status pinjaman Senilai 1 juta euro plus opsi pembelian senilai 15 juta euro Akan tetapi, perkembangan di luar lapangan justru membuat kesepakatan berada di ambang kegagalan Dilaporkan Firpo saat ini lebih memilih untuk tetap tinggal di Barcelona karena alasan keluarga Pemain asal Republik Dominika itu memutuskan untuk menolak tawaran AC Milan Demi terus berada dekat anak keduanya yang baru berusia satu bulan Situasi itu tak kaya membuat Milan sepertinya harus fokus menyasar target lainnya Salah satunya Jordan Amafi, bekiri Olimpik Marseille yang kontraknya akan berakhir Juni 2021 mendatang Sejak kedatangan Mario Mansukic, berbagai spekulasi pun muncul terkait masa depan penyerang belia AC Milan Lorenzo Colombo Sebelumnya striker 18 tahun itu menempati urutan keempat dalam daftar pilihan Stefano Pioli Setelah Ibrahimovic, Antarebic, dan Rafael Leal Kini setelah Mansukic resmi bergabung, maka Colombo sepertinya praktis berada di urutan kelima Oleh karena itu, spekulasi bakal dilepasnya Colombo di bulan Januari ini kembali mencuat Mengutip laporan SEMPRE Milan, Rossoneri dikabarkan mulai memikirkan gagasan untuk melepas Colombo ke klub lain Dengan status pinjaman demi memberinya pengalaman dan menit bermain Sejauh ini, Crotone dan beberapa klub seri B dikabarkan sudah mengajukan penawaran pinjaman Untuk pemain bernomor punggung 29 tersebut Lorenzo Colombo baru memperkuat tim senior AC Milan pada 2020 lalu Sejauh ini, ia baru dimainkan 11 kali di semua kompetisi dan berhasil mencetak 1 gol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton